Halo teman doksin, welcome back to doksin daily channel Oh iya teman doksin, beberapa waktu terakhir Makanan sehat merupakan new lifestyle Terutama di kalangan milenials Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir ini Penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, darah tinggi Sangat berkembang pesat bukan hanya di Indonesia Tetapi juga di seluruh dunia Nah, bagi teman doksin yang ingin beralih Dari minyak, salah satu pilihannya adalah menggunakan airfryer Saat ini, ada banyak sekali produsen pembuat airfryer Merknya beragam dan pilihan harganya pun cukup beragam Saat ini, airfryer bukanlah suatu barang mewah Bahkan ada airfryer yang dibanderol dan harga di bawah 500 ribu rupiah 500 sampai 1 juta rupiah dan di atas 1 juta rupiah Namun, ternyata dengan banyaknya pilihan tersebut Membuat teman doksin kebingungan Bagaimana sih memilih airfryer yang tepat Sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian Nah, di video ini doksin akan bagikan 5 tips Dan 5 pertimbangan bagaimana sih cara memilih airfryer Yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian teman doksin semua Let's check it out Oke teman doksin, berikut adalah 5 tips memilih airfryer ala doksin Dan sebelum kita mulai ke tips yang pertama Isinkan doksin say thank you buat teman-teman yang sudah mendukung Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like Dan yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Oke, langsung aja kita ke tips yang pertama Yaitu daya Nah, kenapa daya airfryer yang akan dibeli ini menjadi prioritas pertama saat kita membeli airfryer Karena daya ini harus disesuaikan dengan daya listrik di rumah teman doksin semua Jadi misalkan teman doksin itu memiliki rumah dengan daya 2300 atau ke atas Nah, tentu saja daya bukanlah suatu hal yang terlalu dipusingkan Tetapi coba bayangkan kalau teman doksin itu punya rumah yang dayanya hanya terbatas 2300 atau 1300 Bahkan kurang dari itu, tentu saja pilihan airfryernya akan terbatas Nah, contohnya saat ini yang terkenal seperti merek Philips, merek Tefal Hal itu rata-rata daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan airfryer itu di atas 1000 watt Nah, seandainya daya di rumah teman-teman cuma 1300 Tentu hal ini tidak memungkinkan Kan tidak lucu ya Hanya gara-gara menyalakan airfryer kemudian listrik di rumah jadi menjeglek gitu Atau hanya gara-gara menyalakan airfryer kemudian harus mematikan semua lampu dan AC Padahal itu merupakan suatu kebutuhan Jadi, buat teman-teman yang memiliki rumah dengan daya terbatas Doksin sarankan membeli airfryer yang low watt Low watt itu biasanya di bawah 1000 ya Saat ini ada tersedia airfryer dengan daya 500, 650, 800, 900 dan juga 1000 watt Tetapi buat teman doksin yang memiliki rumah dengan kapasitas atau daya listrik yang tidak terbatas Maka pilihan itu tentu akan lebih luas Teman doksin bisa memilih airfryer dengan berbagai merek sesuai dengan kebutuhan dan keinginan teman doksin Dan kalau teman-teman memiliki kelebihan itu Maka langsung aja perhatikan ke tips yang kedua Tips yang kedua saat memilih airfryer adalah harga Kenapa? Karena kita tahu bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda-beda Ketika seseorang memiliki dana yang tidak terbatas Tentu saja hal ini bukanlah suatu hal yang perlu dipusingkan Tetapi ketika kita mau cermat dan kita mau menyesuaikan dengan budget kita Maka kita tentu harus berhati-hati Nah teman-teman bisa nih tentukan budgetnya Teman-teman mau cari airfryer yang harga berapa? Nah doksin punya pilihan beberapa airfryer yang harganya di bawah 500 ribu Airfryer yang harganya di bawah 500 ribu itu Seperti Advance dan juga seperti yang memiliki merek Handriver Kemudian harga 500 ribu sampai 1 juta Pilihannya juga sangat banyak Teman-teman bisa memilih merek Mito Kemudian Ideal Life Kemudian juga merek seperti Denpo Dan juga merek-merek lain yang mungkin teman-teman lebih suka Nah sedangkan kalau budget teman-teman itu di atas 1 juta Bahkan budget teman-teman itu tidak terbatas Tentu hal ini juga bukan merupakan suatu masalah Teman-teman silahkan memilih berdasarkan pertimbangan yang lain yang tidak terkait dengan harga Nah pertimbangan ketiga saat membeli airfryer adalah kapasitas Saat ini tersedia airfryer dengan berbagai merek dan juga kapasitas Mulai dari 2,4 liter, 3 liter, 3,5 liter, 4 liter, 4,5 liter dan sebagainya Dan tentu saja kita memilih kapasitas yang mana itu disesuaikan dengan kebutuhan teman doksin Misalkan nih teman doksin ini masih tinggal sendiri gitu di rumah sendiri atau di kos Atau mungkin baru saja menikah dan hanya tinggal berdua dengan pasangan Maka tidak masalah jika menggunakan airfryer dengan kapasitas kecil misalkan 2,4 liter Apalagi jika peruntukan airfryer itu hanya digunakan untuk menghangat-hangatkan makanan saja Maka tidak masalah apabila membeli airfryer dengan kapasitas kecil Akan tetapi jika teman doksin itu memiliki keluarga yang cukup besar Dengan anak lebih dari 1 seperti itu atau sekali masak itu inginnya langsung banyak Tentu saja penggunaan airfryer dengan kapasitas kecil jadi tidak efektif Karena teman-teman jadinya akan memasak berulang-ulang Airfryer itu akan diraning beberapa kali hingga semua masakan bisa matang Nah tentu saja hal ini kurang efektif dan justru boros memakan biaya yang lebih besar Jadi jika ingin memasak dengan jumlah banyak dan mempertimbangkan jumlah keluarga yang juga tidak sedikit Doksin sarankan untuk membeli airfryer dengan kapasitas medium bahkan besar Seperti 4 liter, 4,5 liter dan sebagainya Dan tips yang keempat saat kita memilih airfryer adalah built-in dan materialnya Nah saat ini sudah berkembang teknologi airfryer menggunakan teknologi digital Jadi kita tinggal tekan-tekan menggunakan jari kita di dalam bodinya biasanya langsung terintegrasi seperti itu Dan untuk baik itu untuk memilih suhu atau untuk memilih waktunya itu kita tinggal memencet atau menekan tombolnya Akan tetapi ada juga yang masih menggunakan teknologi analog yaitu harus diputar-putar dulu gitu Untuk melentukkan timernya dan juga menentukan suhu nya Nah ini tergantung pilihan teman-teman, teman-teman suka yang mana Ada beberapa orang yang takut menggunakan teknologi digital, takut gampang rusak dan lebih suka yang analog dan juga sebaliknya Ini pilihan teman-teman banget Dan juga saat ini sudah ada beberapa airfryer yang menggunakan teknologi cool touch sensation Jadi meskipun airfryer itu sedang beroperasi, bodinya itu disentuh tetap dingin, tidak panas Nah tentu saja hal ini perlu menjadi pertimbangan ketika teman doksin memiliki anak yang sudah beranjak dewasa Semua sudah mulai jalan, sudah mulai pegang sana-sini seperti itu Supaya hal ini tidak membahayakan dan tidak membuat terkejut Dan ini juga aman loh apabila kita memasak menggunakan airfryer dengan cool touch sensation ini Karena ketika kita tidak sengaja menyinggol seperti itu, kita tidak akan kepanasan Nah berikutnya teman doksin juga jangan lupa untuk memilih airfryer itu dengan yang sudah memiliki status food grade Mungkin sehat mestinya semua airfryer yang beredar itu sudah food grade ya Karena kalau tidak food grade, bahan material yang digunakan untuk memasak itu saja tidak lolos Harapannya kita seperti itu Akan tetapi tentu saja meskipun itu sudah food grade, bahan atau material yang digunakan di dalam basketnya, di dalam keranjangnya airfryer itu tentu saja beragam Ada yang menggunakan teflon, ada yang menggunakan granit, dan juga ada yang menggunakan stainless steel Nah ini juga tergantung preferensi teman-teman Teman-teman lebih nyaman menggunakan bahan yang mana Teman-teman memiliki keyakinan tertentu terhadap bahan tertentu Nah ini teman-teman silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan dan juga kepribadian teman doksin semuanya Dan tips yang kelima Dan sebenarnya ini merupakan tips opsional ya Artinya teman-teman itu boleh mempertimbangkan ini boleh tidak Makanya doksin juga letakkan di tempat terakhir Tetapi jika teman-teman merasa ini penting, maka doksin akan sampaikan Jadi menurut doksin, tips kelima di dalam memilih airfryer adalah merek dan juga lokasi service center Nah kita tahu bahwa airfryer ini merupakan barang elektronik yang kita tidak tahu bahwa bisa saja sewaktu-waktu rusak Nah ketika suatu barang elektronik rusak, pasti salah satu yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa melakukan perbaikan Di mana tempatnya dan bagaimana mekanisnya Nah buat teman-teman yang tinggal di Kulo Jawa atau di Kota Besar pada khususnya Tentu saja hal ini bukan suatu hal yang menjadi masalah ya Karena apa? Karena pada umumnya lokasi service center itu ada di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya Akan tetapi bagi teman-teman yang tinggalnya jauh dari Kota Besar Tentu hal ini jadi pertimbangan Akan sangat menyulitkan kalau teman-teman di misalkan di Sabesi atau di Sumatera Dan jauh di sana ketika harus melakukan perbaikan harus mengirim unit itu ke Jakarta Nah kita bayangkan ya betapa ribetnya dan betapa ini akan memakan waktu yang lama Jadi teman-teman mungkin bisa pertimbangkan juga lokasi air fryer Lokasi service lokasi ini Aduh sorry kok terlibet-libet ya Maksudnya teman-teman bisa pertimbangkan air fryer yang memiliki service center terdekat dari kota teman doksin semua Nah tapi sekali lagi buat teman doksin yang tinggal di kota besar hal ini bukan masalah Dan selain service center mungkin teman-teman juga memikirkan mereknya Untuk merek-merek yang sudah terkenal seperti Mito, seperti Philips, seperti merek-merek besar lain Tentu saja kita tidak meragukan lagi after sales produknya Tetapi kalau merek-merek newcomer apalagi merek-merek yang baru pertama kali kita dengar Mungkin kita agak perlu berhati-hati dalam memilih Pastikan service centernya jelas, tersedia dan teman-teman mudah melakukan komplain apabila terjadi suatu masalah Oke teman doksin Tadi adalah 5 tips di dalam memilih dan membeli air fryer sesuai dengan kebutuhan dan juga kepribadian teman doksin semua Semoga video ini bisa membantu teman doksin dalam memilih air fryer yang baik yang sesuai dengan hati teman doksin semua Oke thank you dan sebelum teman doksin meninggalkan video ini Jangan lupa yang belum like, dipencet like dan juga yang belum subscribe, tekan tombol subscribe Bye-bye